Hmm ini dia nih sambal jambal roti yang enaknya gak ketulungan gusti Kalian wajib coba rekomendasi banget untuk selengkapnya simak terus Ini kita siapkan terlebih dahulu untuk ikan asin jambalnya Secukupnya aja dan kita akan iris memanjang dan kita akan potong kecil-kecil dadu-dadu Kalau kalian gak ada ikan jambal kalian bisa pakai ikan sejenisnya atau ikan lainnya ya Ini jujur li untuk sambal jambal roti ini walaupun pakai nasi doang Jambal sambal jambal aja ini enak banget parah bisa bikin nasi boros banget Bener-bener serius lahap ya jadi memayu Gitu makannya Oke terima kasih buat dulur-dulur yang udah pantingin dari awal sampai akhir Yang belum subscribe ya Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu like, komen, dan juga klik tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku tentunya Yuk sekarang juga dan ini udah hampir Semuanya kita potong-potong kecil-kecil dadu-dadu ya Dan untuk sambal jambal roti ini tahannya berlama-lama banget Jadi kalian kalau mau bikin banyak sekalian Biar nikmatnya itu berkali-kali tapi capeknya bikinnya sekali aja Dan ini udah kita potong dadu dan kita masukkan air panas atau air hangat satu gelas aja kita rendam Dan kita masukkan sedikit garam biar asinnya itu tidak terlalu asin dan Kita rendam selama kurang lebih 30 menit cukup ya Lebih lama lebih bagus lagi sampai airnya dingin pokoknya Oke ini untuk sambalnya ini bahan-bahannya Ini dia nih ada 2 buah cabai merah besar, 6 siung bawang merah, 1 buah tomat, 15 cabai rawit, 3 siung bawang putih Oke kita akan ulek ya Kita akan rendam sampai halus Ini kalau kalian suka pedas bisa ditambah lagi untuk cabai rawitnya Tapi kalau aku udah cukup sekian aja biar enak dan merasakan bumbu-bumbu yang lainnya ya Dan kita ulek-ulek sampai halus Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah jika udah halus seperti ini Ayo kita langsung aja untuk proses selanjutnya Ini dia nih yang udah direndam untuk ikan asin jambalnya Kita buang airnya dan kita tiriskan Nah kalau udah tiriskan kita goreng ya di minyak panas api sedang-sedang aja Kita goreng sampai matang berubah warna ke coklat-coklatan Kita coba-tah-coklatan selamat menikmati seperti ini dibulak-balik dan kita angkat yuk ini udah ya dan kita angkat ini dia nih untuk ikan asin jambalnya dan ini untuk sambalnya kita akan tumis tumis di minyak bekas menggorengkan asinnya tapi dibuang sedikit ya dan ini kita tumis sampai harum oke kalau udah harum bisa kita masukkan untuk ikan asin jambalnya langsung berken dan ini dia nih ini kalian segini aja bisa langsung disajikan tapi aku mau dibikin sambal biar ada cocok ya jadi aku tambahkan air ini sedikit air aja aku masukkan kita tunggu dan akan aku masukkan untuk sedikit kaldu bubuk kira-kira setengah sendok teh dan aku masukkan juga ini untuk gula merah sebanyak satu sendok teh juga dan langsung aja kita tunggu sampai larut airnya ini aku bikin biar ada cocolen biar sama nasi anget dan dicocol enak banget dan ini kita cek rasa ini aku nggak pakai garam ya dan aku cek rasa dulu hmm ternyata ini nggak pakai garam juga udah rasanya keluar banget untuk asin guriman ini pedas nikmat banget dan ini kita kita sajikan di wadah and the way by way kalau kalian nggak mau untuk ikan asinnya di satuin sama sambal atau mau digadoin boleh aja tapi aku ini namanya sambal jambal jadi aku satukan dikombinasikan dan menjadi kenikmatan yang hakiki ini diani untuk sambal jambalnya yang enak banget sama nasi aja aja udah enak banget dan dicocol dengan roti juga enak banget dan kalian wajib coba rekomendasi banget pokoknya oke jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya oke jangan lupa untuk mencobanya ya